Welcome back IPDers, siang hari ini kita akan singgah ke Yogyakarta untuk melihat karnival aviari terbesar dan satu-satunya di Indonesia. Keren kan? Setelah itu di Magelang terdapat satu-satunya gunung di Jawa Tengah yang bisa dinaiki wisatawan tanpa harus mendaki. Apalagi kalau bukan gunung Telomoyo yang terkenal dengan pemandangan lautan awan yang menakjubkan. Sementara itu di Bogor hadir kuliner viral terpedas yang bisa ambil nasi, lalapan, dan sambal sepuasnya. Tayangan selengkapnya dalam IPD. Tahu gak sih IPDers, di Yogyakarta ada destinasi wisata karnival aviari terbesar di Indonesia lho. Berlokasi di Jalan Magelang KM14, tempat wisata ini menghadirkan 100 jenis burung, mini zoo, dan juga puluhan wahana menarik seperti wahana dino, kolam oksasa, kereta Thomas, dan masih banyak lagi. Tapi yang jadi primadona ini, yang ini nih IPDers, karnival aviari-nya yang menampilkan berbagai atraksi burung hingga hewan unik seperti monyet terkecil di dunia. Hmm, gebes banget ya liatnya. Wah, sangat rincah sekali ya Lady-nya. Dan hari ini Lady ditemani sama doi-nya, di-adih, ditemani sama bos. Terus, ini semuanya. Oke, IPDers, ini saya coba ngasih. Gak tahu disuruh apa-apa. Dengan mic-nya dulu, Kak. Nah, Kak Irma pengen kenalin nih, di sini ada Kak Fadi ya? Iya, namanya jambul kuning. Iya, ini Kak Fadi, ini dari TransTV adik-adik semuanya. Hitungan ketiga, angkat tangan yang paling cepat nanti bisa maju ke depan ya. Satu, dua, tiga. Oke. Iya, tetap di asiknya paling cepat. Ayo sini, sini, turun. Silahkan bisa diberi jalan dulu ya, Bapak-Ibu. Ada adik-adik kita yang mau maju ke depan. Seru banget kan IPDers? Selain nonton atraksi dan mengenal berbagai jenis burung, di sini pengunjung juga berkesempatan buat memberi makanan satwa. Salah satunya, burung rangkol asal Afrika ini. Dan yang gak kalah menarik, pengunjung juga bisa berkeliling kawasan aviari dan berinteraksi langsung dengan burung-burung yang lucu ini. Nah, kita juga ada otter, Bang. Otter ini jinak. Otter jinak? Yoi. Tapi ini bukan burung ya? Jadi ada variasi juga ya? Jadi ada variasi, bukan hanya ada burung, kita ada mamalia, kita ada hewan pengerat. Yoi. Nih. Nih, hop. Ah. Coba-coba lagi-lagi. Pinter dia? Dia tahu ya kalau misalkan dikasih makan ya? Otter termasuk hewan pintar, Bang. Nih, otter. Ya, tangkap. Oh, bisa diambil. Eh, mana ikannya? Ini burung onta nih, pelari, salah satu pelari yang cepat nih. Nih, kita kasih makan ya. Nih. Nah, kena, 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 kena. Nah, ayo lari. Kasih makannya. Ayo, sambil lari. Sambil lari. Sambil lari. Oke, sambil lari lagi. Let's go. Lari yang kecerdasan. Bingung, bingung. Ini, ini apa nih? Yang ada di dalam air nih. Nah, itu ganggang bayam sama black swan. Oh. Ini warnanya cantik banget, warnanya merah. Ya, bagus banget nih. Nah, ini ganggang bayam namanya, Bang. Ini ganggang bayam nih, kakinya yang panjang. Kakinya panjang. Kakinya panjang, terus warnanya pink-pink gitu ya. Yoi. Ini black swan. Oke, itu namanya Heron, Bang. Heron. Kasih makan ya. Run, sini, itu. Lempar, lempar. Run. Iya, Nggak. Set. Nah, wah. Wah, ini, bro. Berusaha. What? Wah. Diserang gue. Gue diserang. Kaget gue. Oke, selain di sini ada hewan yang bisa dikasih makan. Kayak tadi, Heron. Nah, ini juga ada Makau. Hewan sehargamu nih, Bang. Hah? Gak usah sih? Iya, iya bisa dilihat. Makau tuh, ini sama gak sih kayak burung kakak tua? Beda. Betul ya? Makau ini lebih besar. Kalau kakak tua lebih kecil. Harganya kalau boleh tahu berapaan ini? Mobil bekas ya. Oh, mobil bekas. Oke. Masih masuk ya? Masih masuk. 10-50 jutaan lah ya. Oke, abangnya berani kayak gini gak, Bang? Oke, enggak. Nenek, enggak. Enggak, lu aja. Aman, Bang. Hah? Telinganya paham, mana telinga, mana makanan. Cuy, ini telinganya lembek banget nih. Dicaflok aja. Tuh, 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 mau digigit kan? Enggak, enggak. Cuman limus doang. Enggak, enggak. Tunggu-tunggu banget. Coba Mas, ini ada pawangnya, ada pawangnya nih. Ini pintar. Oh, iya, iya. Udah, udah ada cukup di situ ya. Oke. Udah. Ayo foto, foto, foto. Udah, jangan ke atas, jangan ke atas. Udah cukup. Cocok banget kan, IP Deals? Ngabisin akhir pekan di tempat wisata edukasi ini. Gak cuman itu aja lho. Disini bakal lebih menyenangkan lagi karena dilengkapi juga dengan pemandangan air terjun buatan. Gua indah serta one stop shopping seperti makanan, pakaian, dan souvenir khas Jogja. Next, ada tempat menarik apa lagi nih di Kota Kalun?